Hai Assalamualaikum kembali lagi di channel saya John Serobis pada kesempatan ini saya kedatangan satu buah sepeda motor ini untuk vario vario kvb ya vario lama di sini permasalahannya untuk vario kvb ini untuk CDI nya disini sudah mulai jebol ya ini kita menggantikan dengan CDI shogun seperti apa untuk rangkaian kabelnya nanti akan kita jelaskan pada tutorialnya ya Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe di subscribe dulu channelnya di like dan jika ada yang ingin ditanyakan silahkan pada kolom komentar jadi disini untuk perakitan kabelnya ya di sini yang terutama ada warna biru ya ini bukan soket original daripada shogun ya ini soket yang kita beli daripada di toko ya ini akan kita urutkan satu persatu ya di sini ada berwarna warna biru warna biru ini ya ini menuju ke pulser ya dan yang kedua di sini ada oran ya oran ini ground atau masa dan yang ketiga di sini ada coklat ya coklat ini langsung ke koila menuju ke koil output daripada CDI ya dan yang keempat di sini ada aki ya ataupun output output daripada kiprok atau pengecasannya jadi dengan menggunakan CDI shogun ini biayanya lebih minim ya jadi untuk biaya akan lebih hemat ini setelah kita rombak jadi untuk starter yang bertanya untuk starter itu bisa langsung kita jumper di bagian depan depan ya di bagian depan itu di bagian sini ah di bagian sini ya jangan khawatir untuk starter pasti masih aman ya untuk jalur lampunya tetap seperti biasa ya seperti bawaan dia ini hanya merubah di bagian pulser saja ya ini akan kita teskan hidup sepeda motornya apakah menggunakan CDI ini sepeda sepeda motor ini akan normal ya oke kelihatan nah disini sepeda motornya ini normal tidak ada permasalahan ya tapi harus disesuaikan juga pada magnet ya untuk penyesuaian pada magnetnya di bagian tonjolan pulser ini ini harus digerinda habis ya kalau tidak digerinda habis maka keluaran daripada koil ini terlalu besar ya terlalu besar jadi saat kita salah sepeda motor ini akan nendang ya nendang kembali ya karena pulsernya itu terlalu besar mengeluarkan percikan api jadi untuk tonjolannya ini satu ini ini kita potong ya kita habiskan aja ya tinggal yang besar ya jadi sepeda motor akan hidup normal ya jadi sesimpel itu dan semudah itu dan seirit itu ya cara merombak CDI shogun paket hemat ya mana tahu yang punya lagi tidak ada uang jadi bisa kita rombak menggunakan ini ya ini hanya memakan dana sekitar 200 ribuan ya itu paling banyak ya kalau membeli CDI yang dia punya ini ya ini bisa mencapai harga 500 ribuan ya kalau yang biasa kita tidak pernah pakai ya dan tidak berani beli ya dan tidak berani kita jamin kualitasnya berapa lama ya seperti itu Oke ini saja tips dari saya semoga bermanfaat sampai ketemu di video saya yang selanjutnya Hai